Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nama saya Sokip Moksin Saya disabilitas Dari Gandusari, otomatis Dari sekian yang berada disini Saya yang sebagai Seorang disabilitas yang sangat Antusias sekali ingin bertemu Profesor Roksi Gerung Saya dari jam 11 kalau tidak setengah 12 Saya Begitu dengar kabar Profesor Roksi Gerung mau datang ke Tenggale Saya langsung mengamati Dari berita, akhirnya saya daftar Lewat link, saya alhamdulillah Bisa masuk, alhamdulillah Ilmu Profesor Roksi Gerung ini Saya dapat dari media sosial Twitter Yang kebetulan memang Profesor tidak pakai Twitter Tapi kebetulan ada Semacam ini ya Semacam Pidato singkat Yang saya amati Bagus sekali untuk memberi saya Energi positif Untuk melawan situasi Kondisi yang tidak baik Seperti saat ini Jadi Kondisi yang saya alami Ketika Pak Jokowi menjabat Jadi Presiden yang pertama Periode pertama Saya dapat Ini ya Kartu KIS Kartu Indonesia Sehat Dari pemerintah Tapi saya Saya pakai ke Pokesmas Dalam waktu 2 tahun Ternyata kartu tersebut Diponis mati Gara-gara Twitter Saya diponis mati Itu shock Sampai 3 bulan lebih Saya bingung Saya mau ngapain Terus saya diponis mati Seperti ini Eh rasanya gak enak juga Akhirnya saya menggunakan Media sosial Twitter saya Saya namanya di Twitter Sokepoksin S-Mujeksin Kebetulan kemarin Sudah dapat G.A. Umproh Umproh gratis Dari media sosial Twitter Dan kebetulan Dengan Twitter juga Saya bisa Mengaktifkan Kartu KIS saya Lewat Kebetulan Dapat dari Bapak Emil Darda Kebetulan aktif juga Di Twitter Terus kebetulan Gini yang Mungkin ingin saya tanyakan Gini Saya ingin Kiat-kiat khusus Dari Profesor Roksi Gerung Terkait Bagaimana menjaga Akal sehat Yang Yang akhir-akhir ini Memang tergerus Dengan situasi kondisi Yang Mungkin tidak Mengenakan Karena Ini Saya alami sendiri Bagaimana dengan Disabilitas yang lain Di seluruh Indonesia Atau mungkin Di Tenggalik juga Kebetulan Alhamdulillah Saya berani Untuk Berbicara Berani menyampaikan Di media sosial Sosial saya Twitter saya Terima kasih Mungkin Itu aja yang saya sampaikan Profesor Roksi Gerung Jadi Terima kasih Ilmunya yang sudah Saya dapat Dari Twitter Oke Terima kasih Tepuk tangan Untuk Bapak Sokep Muhsin Dari Gandu Sari Perkenalkan Nama saya Eliana Yudah Permatasari Saya dari Ponorogo Bung Roki Dan Bung Diki Suatu kebanggaan Ini saya bisa langsung Ngomong di depannya Langsung Saya mahasiswa Yang saya tanyakan Tadi kan kita Seputar membahas Terkait kebijakan Semua terkait kebijakan Publik Nah sehingga Hal yang mendasar Yang perlu kita Mungkin ini yang Hasil dari pandangan saya Dan juga Hasil dari diskusi Teman-teman Ini membicarakan Bahwasannya Pemimpin kita ini Itu kan Dalam kontestasi Politik ini Mereka Pemilihannya itu Karena Tunduk kepada Pemilik modal Nah sehingga Hasil daripada Kebijakan yang digunakan Itu bukan Tunduk kepada rakyat Namun Tunduk kepada Pemilik modal ini Sehingga Ini sebagai bentuk Untuk membayar Pihutang Daripada kontestasi Politik itu tadi Nah kemudian Seperti Montescu Di bukunya The Spirit of Law Ini menyampaikan Bahwasannya Kan ada Tiga kekuasaan Eksekutif Yudikatif Dan legislatif Nah sehingga Sepertinya Tiga kekuasaan ini Hanya digunakan Sebagai bentuk Formalitas saja Nah saya juga Pernah melihat Bung Roki Waktu jadi saksi ahli Kalau tidak salah Itu saksi ahli Pada saat Permasang ijazahnya Jokowi Nanti mungkin Barangkali Bung Roki Bisa meluruskan Itu menyampaikan Bahwasannya Presiden ini Harus tunduk kepada Masyarakat Memang ini Beliau ini presiden Sehingga Tunduknya itu Bukan kepada Mereka-mereka yang berkuasa Nah sehingga Arah kebijakan itu tadi Seperti tambang emas Masyarakat seperti Kakinya ini Dipatahkan Untuk nurut aja Kepada pemerintah Nanti kalau misalnya Tambang emas buka Itu nanti Akan ada Misalkan Perikrutan Atau dalam arti Memberikan Bentuk Kerja baru Terus kemudian Semisalkan Penambahan Apa itu Pekerjaan baru Untuk mereka Jadi sehingga Masyarakat-masyarakat Yang awam ini Mereka mengiyakan aja Karena misalnya Tambang emas jadi Ataupun IKN jadi Itu nanti akan Dijanjikan hal-hal baru Seperti itu Nah kira-kira Apakah memang Untuk Sebenarnya Kalau merepresentasikan Terkait kebijakan Pemerintah kita Ini Mereka Mengatas Menyampaikan Mengatasnamakan Masyarakat Atau rakyat Tapi sebenarnya Kebijakan itu Bukan digunakan Untuk rakyat Tapi yang mana Kementingannya Mereka sendiri Sehingga Tiga kekuasaan ini Tidak berfungsi Terima Terima kasih Iya terima kasih Pak Tapi Sekira istilahnya Sekarang Bukan Disabilitas Tapi Difable Different Ability Itu Bukan tidak Tidak punya Kemampuan Tapi punya Kemampuan Yang berbeda Itu Buktinya Anda Viral di twitter Karena Menulis Lagu ya Iya itu Jadi Itulah ability Your Your kind of Jenis abilitas Yang Anda punya Yang Bapak punya Tetapi Kalau Karena twitter Kemudian Anda Kehilangan hak Atau akses Pada Kesehatan Itu artinya Ada yang Memata-mataimu Sebetulnya Nah saya punya Pengalaman tragis Dengan twitter Kira-kira Satu minggu Sebelum pelantikan Pak Jokowi Di periode kedua Twitter saya Followernya Dua setengah juta Dirampas Dirampok Dan dihancurkan Oleh para Jokowers Nah saya kasih kritik terus Jadi Akses saya Untuk mengucapkan pikiran Lewat twitter saya Hilang Saya coba Enggak bisa Dihancurin Dengan Dua juta Dua setengah juta Follower Tapi Saya anggap bahwa Oke Itu penanda bahwa Yang kita ucapkan Itu berakibat Itu dasarnya Nah kalau misalnya Kita lihat sekarang Pak Jokowi Berupaya untuk Menghasilkan pencitraan baru Lewat media sosial Lewat media masa Buschernya masih Bertebaran dimana-mana Lembaga survei Yang dia sogok Masih ucapkan Banyak hal Tapi kita Orang yang punya Akal pikiran Merasa bahwa Itu too good To be true Tadi Jadi kelihatannya Sosial media ini Masih dipakai Sebagai alat pencitraan Dasarnya itu Kenapa? Karena Jokowi Sudah keluarin Semua kartu Di sakunya Orang tetap menganggap Ada masalah Dengan Jokowi Anda lihat olok-olok Terdapat Pak Jokowi Di media masa Oleh anak-anak muda Oleh netizen Itu kan gila-gilaan kan Kalau saya mengolok-olok Saya mengolok-olok Kebijakannya Tapi Netizen itu Kalau menghajar Pak Jokowi Itu sampai hal yang privat Itu menunjukkan bahwa Legitimasi beliau Itu betul-betul drog Tetapi sebaliknya Pameran Pencitraan itu Naik terus Lewat Survei-survei Sampai sekarang Survei Pak Jokowi Masih 82% Itu ada yang aneh Di situ Nah kalau kita lihat Misalnya Tadi Jokowi keluarkan Kartu Indonesia Pinter Tetap IQ nasional kita 78 Efeknya apa? Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat Tetap jumlah orang Yang berobat Ke Rumah sakit di Terenggale Naik terus Karena itu pendapatan Pemerintah justru naik Dari orang yang sakit Jadi semua kartu Sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi Hanya ada satu kartu Yang masih disimpan Untuk dia pakai sendiri Kartu Indonesia Dungu Itu Saya mau terangkan itu Sebagai kritik Terhadap kebijakan Jokowi yang tidak menghasilkan Kemampuan kita Untuk mengulas Problem Sekarang Soal tambang emas Tetap disini Ada kegelisahan Tapi kita juga tahu Kegelisahan itu Mesti ada basisnya Lingkungan itu Lingkungan itu Isu lingkungan Dan isu kelas menengah Bukan isu buruh Di Eropa Dia jadi isu buruh Karena partai buruh Bersekutu dengan Partai hijau Eropa Untuk menghalangi Eksploitasi lingkungan Yang menyebabkan Eksploitasi buruh Disitu berlaku prinsip Eksploitasi Orang terhadap lingkungan Diakibatkan oleh Eksploitasi orang terhadap orang Ada marxisme disitu Ada pikiran Kiri disitu Tapi sekaligus Pikiran Yang menginginkan Kita memperlakukan Lingkungan itu Bukan sekedar sumber Akumulasi Tapi sumber penghormatan Tetap status lingkungan Itu dasarnya Jadi kalau tadi ditanyakan Ada gak Protokol dunia Yang menghalangi Eksploitasi Ada PBB sekarang lagi rancang Satu undang-undang Yang memproteksi Semua orang Yang demi lingkungan Memberi kritik pada pemerintah Anda beri kritik pada pemerintah Anda akan dilindungi Mau kritikan Anda casimaki Segala macam Akan dilindungi Satu waktu Indonesia Akan kemplai Dengan aturan itu Jadi itu Protokol internasional Bahkan Lebih dari itu Percakapan Tentang lingkungan Hari ini Terkait dengan Perubahan politik di Eropa Partai-partai kiri Moncer di Eropa Inggris baru lakukan pemilu Yang menang partai buru Harusnya partai buru Tidak perlu lingkungan Karena bagi mereka Lingkungan itu ada Isu kelas menengah Tapi tadi partai buru Menganggap Kalau lingkungannya rusak Beban ekonominya Jatuh pada buru Perancis dan Jerman Juga dimenangkan oleh Partai-partai kiri Artinya Tuntutan terhadap Efektivitas pengelolaan lingkungan Yang akan naik terus tuh Apa protokol pertama Indonesia Harus Menurunkan Suhu Bumi ini Sampai Tahun berapa 2060 itu Sat Dua derajat Dan itu yang dituker tambahkan Dengan karbon tadi Tetapi kadangkala itu Pemerasan Neokolonial Supaya Terlihat bahwa Indonesia itu Tidak merusak lingkungan Maka pemerintah Oke kita tuker tambah karbon Tapi pemerintah didikte oleh mereka Yang menginginkan Udara bersih Bukan didikte oleh Kepentingan raya terenggale Kalau kepentingan raya terenggale Mestinya Oke karbon trading Tetapi kita minta 30 kali lipat Eropa mesti bayar 30 kali lipat Bukan sekedar 1.3 triliun itu habis Dimakan oleh Oligarki juga tuh Jadi saya mau terangkan tadi Ada protokol baru tuh Nah kesadaran baru itu Dihidupkan justru oleh Kaum kapitalis yang makin sadar diri Di dunia ini ada suatu forum Namanya Davos Tempat bertemu Seluruh pemimpin dunia Dan pemimpin-pemimpin Perusahaan besar CEO Setiap tahun bertemu di Swiss Davos Lima tahun terakhir Pendiri Davos itu Seorang super kapitalis Jerman Namanya Klaus Schwab Akhirnya menyadari bahwa Kalau terus menerus Akumulasi menjadi prinsip Dunia ini Maka yang rusak Bukan sekedar Kesosialan manusia Bukan sekedar solidaritas manusia Tapi juga merusak planet Jadi pikirannya sampai disitu tuh Karena daya dukung planet itu terbatas Karena itu mulai timbul ideologi baru Degrowth Human solidarity Ini ada kesempatan kita Untuk mengatakan bahwa Lingkungan di Indonesia itu Harus didasarkan pada prinsip Human solidarity Bukan eksploitasi Untuk kepentingan perusahaan Di Australia Padahal di Australia misalnya Berlaku prinsip Kalau ada perusahaan tambang di Australia Menggali tambang disitu Dan tiba-tiba bertemu dengan Artefak nenek moyang orang aborigin , panci aborigin misalnya Batu aborigin Dia mesti berhenti Dan dia mesti pindah 5 km Di 5 km Dia temukan lagi tulang belulang aborigin Dia mesti lain 5 km lagi tuh Jadi bisa perusahaan itu bangkrut Karena regulasinya benar Nah di kita masalahnya adalah Bahkan ada Kuburan nenek moyang di Palu Saya baru pulang dari Palu Di Palu itu ada bukit di tengah kota Yang isinya tambang emas Disitu ada dua Dua desa itu digusur Karena akan digali tambang emas Disitu ada situs nenek moyang Tetap digusur kan Jadi regulasi kita tidak mengerti bahwa Local genius Local wisdom itu Harus dihormati itu Nah itu bedanya Antara mereka yang punya otak Dalam mengelola lingkungan Dan kita Yang sekedar menginginkan Ada pertumbuhan Ada pertumbuhan Tanpa ada urusan Dengan status lokal Dari situs-situs itu Nah itu yang saya dalilkan tadi Kalau anda menolak Anda kasih argumen Apakah disitu ada situs Apakah disitu Yang nilainya tidak mungkin Diekonomikan Apakah disitu Dimungkinkan Ditambang sesuatu Yang menghasilkan kemakmuran Di tempat itu Pertama-tama Itu juga soal CSR Apa CSR tiba pada Teman-teman disini Atau Tiba di Jakarta Tiba di Solo Atau tiba di Hambalang Kan itu yang Saya sebut tadi Kemampuan argumentasi kita Itu yang memungkinkan Kita duel Dengan kekuasaan Kalau kita gak mau duel Dengan kekuasaan Kita bikin revolusi Kita diam-diam aja kan Biarkan kondisi itu Berlangsung terus Dan hukum-hukum Sosiologi akan bekerja Yaitu mempercepat Pertentangan kelas Silahkan pilih Tapi sekali lagi Forum ini Ada forum Tempat saya Pak Diki itu Beradu argumen Dengan semua orang Yang menginginkan Indonesia Tumbuh hijau Tumbuh sehat Jadi poin-poin ini Yang mesti kita bahas Sebetulnya Supaya kita ingin Semua argumen Harus bisa diuji itu Itu intinya Supaya kita tidak Produksi sentimen Terima kasih